Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Saya akan sedikit share dari salah satu karya dari John Sanzero You Are The Baddest, itu judulnya Nah, pada kesempatan kali ini mungkin saya sedikit aja bercerita tentang Tiga hal yang disharekan dari John Sanzero tersebut Nah, dalam buku ini Dia menceritakan terkait dengan Salah satu poin yang penting yaitu Kesadaran dalam memilih hidup Jadi dalam bukunya bahwa dia menceritakan Terkait beberapa hal Salah satunya memang banyak diantara kita yang tidak sadar bahwa Dalam hidup itu seharusnya kita memilih seperti itu Kenapa memang banyak sekali orang-orang yang memang Tidak punya kesadaran dalam memilih hidup Karena mereka orang-orang ini adalah orang-orang yang memang Sepertinya memang tertekan dengan lingkungannya Tertekan dengan orang tuanya Tertekan dengan pendapat-pendapat dari orang lain Sehingga dia memaksakan untuk memilih hidup Apa yang orang lain dianggap bagus Apa yang orang lain dianggap penting Nah, menurut buku ini itu sesuatu yang salah Jika kamu memilih hidup tersebut, maka hidup kamu tidak akan nyaman seperti itu Nah, itu salah satu memang di awal-awal Buku yang dikeluarkan John Sinsero itu menceritakan Harus memilih hidup yang sesuai seperti itu Sesuai dengan keinginan tentu saja keinginan kita Nah, ada tiga poin yang penting dalam buku John Sinsero tersebut Yang pertama adalah Kenapa kamu bisa seperti sekarang Nah, kenapa kamu bisa sekarang ini Dia menjelaskan Itu sepenuhnya ada di alam bawah sadarnya Jadi alam bawah sadar di sini Menggiring kamu, menggiring kita Itu dengan kesadaran alam bawah sadarnya Maksudnya gimana? Maksudnya gini Mungkin saja kita pernah bermimpi suatu saat ketika kita memang masih kecil atau masih muda Ingin menikah di usia sekian, kemudian ingin punya anak dan sebagainya Tapi rekan-rekan ketika melihat, mungkin rekan-rekan temannya yang sudah menikah Kemudian dia bercerai dan sebagainya Kemudian sudah menikah, kemudian Anda melihat teman Anda Misalkan mendapatkan kekerasan dan sebagainya Anda menjadi punya perspektif lain terhadap menikah Dan itu membuat Anda tidak lanjut untuk menikah Nah, di sini John Sincero ini menjelaskan bahwa kita Ini jangan Apa ya Jangan Membuat Pendapat Atau hal-hal yang memang belum dialami Karena setiap orang itu unik Kata dia Karena setiap orang itu unik Jadi Jangan Jangan disamakan ketika Seseorang menikah Kemudian mendapatkan perilaku yang tidak enak Kemudian disamakan dengan kita Nah, itu Jadi kenapa memang penting di sini John Sincero itu Kenapa Kenapa kamu seperti sekarang ini Itu lebih ke karena Alam bawah sadar gitu ya Alam bawah sadar Kita menuntun kita Di kondisi yang sekarang Seperti itu Nah Yang kedua Dia menjelaskan Ketika memang Kita ingin hidup yang Yang sesuai dengan kita inginkan Mulai mencintai diri sendiri Maksud di sini Mulai mencintai diri sendiri adalah Kita Waktu kecil Sangat bebas menentukan pilihan Mau kita kemana 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 Namun Ketika sudah dewasa Pastikan pilihan-pilihan tersebut Banyak ditentukan oleh pendapat orang tua Pendapat Rekan Pendapatan sebagainya Itu tidak sepenuhnya salah Cuma saja Di sini menekankan bahwa Kamu bertanggung jawab Terhadap Yang kamu ucapkan Dan kamu bertanggung jawab Terhadap Yang kamu Lakukan John Sincero menekankan seperti itu Jadi apapun keputusan kamu Lakukan saja seperti itu Itu dari John Sincero terkait dengan Harus mencintai diri sendiri Nah mencintai diri sendiri di sini John Sincero itu Menitik beratkan pada Jangan terpaku kepada pikiran-pikiran orang lain Lebih tepatnya seperti itu Jadi Fokus saja Apa yang menjadi Keinginan dan cita-cita Nah seperti seorangnya Layaknya anak kecil Jadi kalau dia anak kecilnya pengen Ayo udah lakukan saja Seperti itu Jadi jangan fokus ke Ke orang lain Seperti itu Nah Yang ketiga Dia juga Menyoroti Terkait dengan lingkungan Jadi Harus perhatikan lingkungan Lingkungan tempat kamu berada Bisa saja memang Istilahnya Menjegal gitu Keinginan-keinginan kita Untuk Untuk memiliki Kesadaran seperti itu Nah Dia mencontohkan salah satu Contoh Contoh Pebasket Michael Jordan pun Pernah mengalami penolakan Salah satu penolakannya adalah Ketika dia Ada di Salah satu SMA Kemudian dia ingin gabung Dengan Tim basketnya Dia juga mendapatkan penolakan Seperti itu Tapi penolakan tersebut Tidak sampai dia menyerah Dan dia tetap Apa ya Memilih hidup yang sesuai dengan inginkan Nah itu Jadi tiga Poin tersebut Yang Dari buku John Sencero ini Terkait dengan Kesadaran memilih hidup Jadi kesadaran memilih hidup Yang pertama adalah Terkait dengan Alam bawah sadar Jadi kita Selalu dituntun oleh Alam bawah sadar kita Sehingga Menjadi Yang seperti sekarang ini Jadi bisa saja Alam bawah sadar ini Yang tadi ya Persepsi-persepsi negatif Terkait dengan Dengan hal apapun Membuat Anda Memang menentukan Pilihan Menjadi seperti apa itu Ditentukan oleh Alam bawah sadar kita Ya Pertama adalah Yang seperti saya bilang Bahwa Tadi orang Temannya Kemudian Ada temannya Yang menikah Kemudian Dia mempersepsikan Negatif Maka Kedepannya dia juga Akan melihat sesuatu itu Secara negatif Seperti itu Nah Yang kedua tadi Terkait dengan Mencintai Apa Diri sendiri Dengan Cara yang memang Lebih positif Seperti itu Nah disini juga Dia menjelaskan Lebih keafirmasi sih Jadi keafirmasi Jangan Jangan Apa ya Terlalu mendengarkan Orang lain Seperti itu Dan yang ketiga Itu Terkait Sama Penolakan Jadi Penolakan disitu Hal wajar Ya Jadi jangan terlalu Kaku Jangan terlalu Apa ya Istilahnya Kita down Terhadap penolakan Karena penolakan itu Bisa saja Memang Apa Ciri orangnya Hidup Seperti itulah Pasti kita mengalami Penolakan Penolakan Dan Sekelas maker Jordan pun Pernah mengalami Penolakan Nah itu saja Mungkin yang saya share Terkait dengan Buku Jadi John Censero ini You are the baddest Nah Mudah-mudahan Bisa mengambil Hikmahnya Seperti itu Yeah Yeah Pernah-mudahan